Beredar miras kemasan sasyet di Surabaya, masyarakat pun diminta waspada. Mengetahui hal ini, Dinas Kesehatan Surabaya akhirnya buka suara. Adapun informasi ini telah beredar di WhatsApp grup dan media sosial lainnya. Dalam pesan panjang itu meminta guru dan siswa mewaspadai miras sasyet. Menariknya, pesan itu menyertakan puskesmas tanah kali ke dinding. Kabar tersebut pun viral sehingga membuat Dinkes melakukan penyelidikan. Dinkes menggandeng badan pengawas obat dan makanan BPOM RI Kota Surabaya. Diketahui, Dinkes bersama BPOM Surabaya memastikan terlebih dulu kemasan itu. Akan tetapi setelah ditelusuri, minuman tersebut belum berizin. Ternyata, minuman itu pun bukan buatan perusahaan yang tertera pada sasyet. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.